Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Wiki, kembali lagi dalam Top 5 News of the Week bersama saya, Restuah Indengasi dan rekan saya Nikma Celi Dawsna, disini kita akan membacakan 5 berita terpopuler di minggu ini Sebuah mobil Avanza terjatuh ke Danotoba saat menaiki KMP Ihan Batak Kapal tersebut terjatuh saat hendak pergi dari Pelabuhan Aji Bata menuju Pelabuhan Ambarita pada Senin 31 Mei 2021 Mobil tersebut jatuh saat hendak turun dari kapal karena rem door tiba-tiba patah Saat rem door ambruk, mobil tersebut sempat tenggelam Namun beruntung, penumpang berhasil diselamatkan Menurut pihak kepolisian, kasus ini bermula saat KMP Ihan Batak berangkat dari Pelabuhan Aji Bata, Kecamatan Aji Bata, Kabupaten Toba menuju Pelabuhan Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir pada Senin 31 Mei 2021, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat Saat itu cuaca tengah hujan deras Setibanya di Pelabuhan Ambarita, KMP Ihan Batak kemudian menurunkan rem door atau pintu yang berfungsi sebagai jembatan penyeberangan kendaraan ke pelabuhan Satu persatu kendaraan pun melintas, baik itu mobil ataupun motor Tiba-tiba saja rem door KMP Ihan Batak patah Mobil Avanza yang berisi 4 orang penumpang diantaranya Haji Soekarnain 75 tahun, Haji Farida 72 tahun, Desi Maris Dayani 32 tahun Ketiganya warga kota Teping Tinggi dan Neini Safrina 33 tahun warga kota Siantar jatuh ke Danau Toba Posisi mobil sempat tenggelam sehingga menyebabkan satu orang penumpang atas nama Desi Maris Dayani meninggal dunia Berita selanjutnya ada tanggapan Firli Bahuri mengenai 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK Sebanyak 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadi aparatur sipil negara ASN resmi dilantik selasa 1 Juni 2021 Pelantikan ini tetap dilaksanakan meskipun persoalan 75 pegawai KPK yang diberitakan masih belum selesai Di sisi lain, mantan Direktur Pembina Jaringan Kerja antar Komisi Intansi PJ Kaki KPK Sujanarko mengucapkan selamat pada Ketua KPK Firli Bahuri Dikatakan Sujanarko, pelantikan pegawai tersebut merupakan cita-cita lama Firli Bahuri Sujanarko juga menyebut bahwa keberhasilan Firli Bahuri merupakan kabar baik bagi oligarki Firli mengaku heran dengan tudingan penyingkiran 75 pegawai KPK melalui penyelenggaraan asesmen tes wawasan kebangsaan TWK Firli Bahuri menegaskan TWK yang diikuti 1.351 pegawai non-ASN KPK menggunakan instrumen modul serta dalam waktu pengerjaan yang sama Asesmen tersebut juga dikatakan oleh Firli Bahuri telah selesai syarat mekanisme dan prosedur yang ada Hasilnya sebanyak 1.274 pegawai dinyatakan memenuhi syarat MS Sementara 75 lainnya tidak memenuhi syarat TMS Namun pada pelantikan yang digelar Rabu 1 Juni 2021 hanya 1.271 dari 1.724 pegawai yang dilantik menjadi ASN Seorang pegawai diantaranya memutuskan mengundurkan diri dan seorang lainnya tidak memenuhi persyaratan pendidikan Lebih lanjut, Firli Bahuri menginformasikan bahwa seorang pegawai yang lolos TWK meninggal dunia Firli pun menegaskan jika dari 1.271 ada 75 orang tak memenuhi syarat Semua dikatakan sesuai syarat dan mekanisme dan prosedur Hasil akhir ada yang TMS dan MS Sehingga menurutnya tak ada sama sekali upaya untuk menyinggirkan siapapun Selebgram Larissa Chow mantap bercerai dengan Afin Faiz dan mengatakan tidak ada kemungkinan untuk rujuk Larissa Chow menganggap keputusannya melayangkan gugatan cerai terhadap Afin Faiz sudah bulat Larissa Chow dan Afin Faiz sudah mantap berpisah setelah menjalin hubungan rumah tangga selama 5 tahun Larissa Chow mantap berpisah dengan Afin Faiz setelah menuliskan curhatan di Instagram pribadinya pada Senin 31 Mei 2021 Curhatan tersebut tersebar setelah akun Lampetura membagikan tangkapan layar Instagram Larissa Padahal curhatannya itu mulanya hanya dibagikan kepada teman-teman terdekat alias close friend Instagram Dari postingan itu yang menulis alasan mengapa dirinya akhirnya bercerai dengan suaminya Afin Faiz Dalam unggahannya, ia membeberkan bagaimana sikap Alvin selama 5 tahun menjadi suaminya Larissa menuliskan pernyataan yang mengunjutkan Ia mengatakan jika sang suami pernah menjalin hubungan dengan wanita lain di tahun 2019 Selain itu, ia mengatakan jika Alvin tak pernah membimbingnya secara agama dan juga tak pernah memberikannya perhatian Bahkan Alvin dinilai sibuk dengan memilih teman-temannya ketimbang dengan keluarganya sendiri Keputusannya dalam berpisah pun sudah bulat karena beberapa poin yang ditulisnya Ia juga merasa kecewa dengan Alvin karena dirinya dirasa tak menunjukkan kesedihan apapun Alvin dinilai hanya membuat pernikahan mereka sebagai candaan Lebih lanjut, Larissa co mengatakan bahwa Alvin tega mengorbankan sang istri demi membersihkan nama baik Larissa mengarisbawahi jika poin yang disampaikannya itu adalah alasan mengapa ia meninggalkan Alvin selama ini Di sisi lain, Alvin mengaku dirinya mengalami kesedihan hingga membuatnya depresi Meski tengah bersedih lantaran harus berpisah dengan Larissa Ia tak perlu menerangkan mengapa depresinya itu harus ditunjukkan kepada publik Sebuah video yang memperlihatkan adanya pesta sek oleh warga negara asing WNA di Bali viral di media sosial Video tersebut diketahui direkam di salah satu villa Video itu disebar dalam potongan pendek berdurasi 5 hingga 59 detik di TikTok Adanya batang penjor berisi sanggah yang terlihat di video Membuat warga net berkomentar bahwa video direkam di area villa yang diduga di area Kuta Utara Kanit Reskim Polsek Kuta Utara Iptumade Purwanta memastikan lokasi video tersebut direkam di sebuah villa di Bali Lokasi villa tersebut di kawasan Umalas, Kerobokan Kuta Utara, Bandung, Bali Villa tersebut satu kompleks dengan tujuh bangunan villa lainnya Pihaknya masih mengecek kembali tujuh villa tersebut untuk memastikan satu villa yang terekam dalam video itu Pihaknya juga akan memanggil pengelola untuk memastikan identitas WNA yang menyewa villa Pemanggilan itu pun juga untuk memastikan WNA yang berada di villa dan terekam dalam video tersebut Pihaknya menduga konten video mesum tersebut direkam beberapa bulan atau tahun lalu dan baru disebar di media sosial Ramainya pemberitaan soal video viral itu membuat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Menyelidiki WNA yang terlibat dalam kasus pembuatan video festasek yang viral di media sosial TikTok WNA yang terlibat dalam kasus ini masih terus dicari dan akan dideportasi jika diketahui masih berada di Indonesia Kementerian Hukum dan HAM wilayah Bali akan bekerjasama dengan pihak kepolisian dan Satpol PP Untuk melakukan penelusuran keberadaan pelaku Nah itu tadi 5 berita terpopuler minggu ini versi Tribun News Wigi.com Saya harus buah ini ngasih Ini manca di dausena Kami pamit undur diri Bye Sobat Wigi Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Intro